Intro Yuk kembali dengan kami di Jeb's Laundry Channel Video kali ini kita ada di konten Jeb Plom Jadi Sobat Jeb semua ini kebetulan ada unit kendaraan baru yaitu Yamaha WR155R Kita lihat bahwasannya ini adalah usutan dari Yamaha Dan kebetulan untuk Yamaha WR ini di warna biru ya Sobat Jeb semua Jadi ini sedikit mungkin bisa dikatakan ya Plom singkat mungkin ya Jadi Yamaha WR ini adalah motor rail baru daripada merek Yamaha Dikeluaran baru di tahun 2020 Mesin ini mempunyai 6 percepatan ya untuk transmisinya Sedangkan untuk mesinnya sendiri ada di 155 cc Sudah dilengkapi dengan digital speedometer Ada lampu hazardnya Dan untuk tanki pull Daripada bahan bakarnya ada di 8,1 liter Depan belakang sudah menggunakan disc brake Ya atau rem cakram mungkin lebih dikenalnya Dan juga sudah dilengkapi dengan liquid atau sea cooling liquid Tampak di bagian belakang lampunya Ya seperti itu cukup menarik Dan yang uniknya Kenal portnya itu ada di sebelah kiri ya Sobat Jeb semua Kapasitas mesin 155 cc Liquid coolant Empat langkah dengan FFA Yang memberikan pengalaman yang adventure yang luar biasa Jadi untuk para Sobat Jeb semua yang hobinya adventure Atau mungkin ke gunung Bisa merekomendasikan Ya atau membeli Yamaha WR ini Nah jadi untuk suspensi depan dengan diameter 41 mm Dengan panjang 8,99,1 mm Yang kokoh sehingga memberikan kenyamanan dan kestabilan di setiap aktivitas adventure Jadi dirancang untuk berkendara di berbagai kondisi jalan ya Sobat Jeb Dan mendukung aktivitas adventure ataupun rutinitas berkendara sehari-hari Suspensi belakangnya dengan tingkat kekerasan yang dapat diatur sesuai dengan kebutuhan pengendara Jadi adjustable 3 load Tipenya monocross with gas oil Begitu Sobat Jeb Sementara untuk frame-nya gitu kan Atau rangkanya semi double cradle Rangka motonya ini kokoh Sehingga memberikan pengendalian yang lebih stabil dan nyaman Untuk rem cakram itu dua ada di depan dan di belakang Jadi dengan rem cakram ganda seperti ini Ini memberikan pengereman yang tentunya lebih maksimal Untuk desainnya sendiri lebih mengadaptasi ke YJ style seat Jadi untuk desain joknya itu lebih stylish dan rata Yang memudahkan pengendara mengatur posisi berkendara di segala medan Jadi untuk spek lebih lengkapnya mungkin bisa disampaikan Untuk tipe mesin Liquid coolant 4 stroke SHHC 4 valve FFA Jumlah atau posisi silinder Silinder tunggal Diameter x langkah 58,0 x 58,7 mm Perbandingan kompresi 11,6 x 1 Daya maksimumnya 12,3 kg KW Atau 10.000 RPM Torsi maksimum di 14,3 Nm per 6500 RPM Sistem starter yang digunakan adalah elektrik starter Jadi tidak ada kick starter ya Sobat Jeb Sistem pulumasannya basah Kapasitas oli mesin total di 1,50 Jadi untuk penggantiannya juga nantinya berkara di 0,85 Dan ganti filter di 0,95 liter Sistem bahan bakar full injection Volume silinder 155 cc Tipe coupling wet tip multiplate Tipe transmisinya manual Jadi untuk pola pengoperasian transmisinya Satu itu ke depan Netral Dua, tiga, empat, lima, enam ke belakang Mari kita lihat sekilas daripada LCD multifungsi di speedometer ini LCD speedometer yang memberikan berbagai macam informasi yang sangat bermanfaat Untuk aktivitas adventure seperti odometer, trip meter, rata-rata konsumsi bahan bakar, indikator transmisi, dan lain sebagainya Jadi ini menggunakan kick starter ya Ada stop dan start Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Selamat menonton! Kita sudah menonton! apa namanya hanya ada electric starter ya tidak ada kickstarter dan kapasitas untuk bensinnya juga lumayan besar karena ada di 8,1 liter dan di sebelah kiri ini banyak sekali menu-menu ada ampusen ada ajar, ada klakson dan juga ya tombol-tombol lain yang memang seperti biasa di umumnya di sepeda motor dan jika kita membeli unit WR155R ini nantinya kita dapat ceket kemudian ada juga semacam helm tapi sayangnya begitu kami pada saat penerimaan unit ini tidak ada helm cross tapi menggunakan helm yang biasa gitu kan sobat jadi tidak dikasih helm cross tapi ya helm biasa gitu sedangkan untuk lampu depannya ini apa namanya masih menggunakan bohlam ya dan ini ukuran daripada roda depan jadi 21 x 160 ya sobat tip semua tapi nantinya kita bisa sesuaikan juga gitu kan sesuai dengan kebutuhan yang memang biasa kita ubah-ubah ini untuk dimensi daripada ininya di 2145 mm x 840 lebarnya dan tingginya di 1200 mm jarak sumur rodanya di 1430 mm jarak rendah ke tanah di 245 mm tinggi tempat duduk ada di 880 mm berat daripada motor ini di 134 kg nah itu yang jadi uniknya itu adalah di kenal portnya itu ada di sebelah kiri nah seperti itu jadi tipe rangkanya itu semi double keredal sedangkan suspensi depan masih teleskopik 41 mm sedangkan suspensi belakang monoshock ya jadi untuk ban depannya sendiri ada di 2,75 x 21 45p ban belakang 4,10 min 18 59p rem depan 240 mm web disk rem belakang di 220 mm web disk untuk kelistrikannya atau pengapian ada di TCT-CI atau transistor transistor sedangkan baterainya YYTJ 4V 4V tipe busi MR8E9 nah ini uniknya biasanya kalau biasa motor cross itu atau motor trial ada di sebelah kanan untuk kenal portnya sedangkan di WR155R ini kenal portnya ada di sebelah kiri sobat chip semua nah mungkin penasaran untuk harganya di berapa untuk di bulan-bulan kemarin pas kita datang ada di 36,9 jadi ya kurang lebih mungkin di 37 jutaan memang harga ini lebih tinggi daripada pesaingnya yaitu KLX dan CRF jadi Yamaha memang mengeluarkan produk baru yang memang speknya juga secara tidak langsung di atas daripada tipe-tipe atau motor dari Kawasaki dan Honda jumpa sampai jumpa motor sampai jumpa itu sampai jumpa sampai jumpa radiatornya lumayan unik karena dibikinnya seperti berdiri ya sobat James kalau biasanya radiator itu harusnya tertidur gitu kan atau menyamping tapi ini dibikinnya berdiri nah ini ini untuk apa namanya komposisi atau kapasitas daripada olinya di 830 nm jadi mungkin kurang lebih seperti itu kita juga nanti mungkin akan coba di test drive seperti apa rasanya menggunakan WR155R ini jadi untuk para sobat adventure semua atau yang memang hobinya nge-trill hobinya ke gunung sangat direkomendasikan untuk menggunakan unit baru dari Yamaha WR155R ini dan kebetulan kami juga kita memang baru di 2020 ini apa namanya mau mencoba mungkin nantinya ada konten yang jalan-jalan gunung ataupun kita bikin konten untuk adventure jadi kita akan main lumpur sobat James jadi tampilannya kurang lebih seperti ini mungkin ya mohon maaf jika sebelumnya ada penyampaian yang salah-salah karena memang tidak begitu ahli dalam penyampaian atau mereview suatu kendaraan karena ini juga ya kami iseng-iseng aja mudah-mudahan ada yang bisa dipetik ada informasi yang bisa didapat selebihnya ambil positif dan buang untuk hal-hal yang negatifnya Oke sobat James semua mungkin video atau review singkat dari pada Yamaha WR155R ini dicukupkan sekian sekali lagi mohon maaf jika ada salah-salah dalam pengucapan atau memberikan informasi yang mungkin dianggap kurang pas atau bagaimana karena ya intinya sih kami tidak begitu memahami cuman kami sedang belajar untuk menyampaikan apa yang kami tahu gitu jadi pada intinya untuk Yamaha WR155R ini ada di harga hampir di 40 juta tapi nggak sampai hanya di 37 jutaan sedangkan biasanya eh untuk unit sekarang udah pada ready biasanya di dealer dealer Yamaha ya sobat jabs jadi bagi yang mau adventure Mari membeli unit yang seperti ini kayaknya akan lumayan mengasihkan jika menggunakan unit daripada WR155R